ESK Season 279, Area Terlarang Penghormatan Surgawi Alam penghormatan surgawi tidak terlihat besar dan sangat luas. Hal pertama yang menyambut mata semua orang adalah pulau terapung raksasa di tengah kosmos. Hal yang paling menarik perhatian adalah bahwa di sekitar pulau, ada 10 rantai tebal dan besar yang memanjang terus-menerus, membentang setengah dari langit berbintang. Ujung rantai menghilang ke dalam kegelapan di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sisi lain. Setiap rantai sangat tebal sehingga dibutuhkan 10 orang untuk melingkarkan tangan mereka di sekelilingnya. Mereka berkarat dan penuh dengan jejak bentrokan logam. Dia melihat satu-satunya pulau di kosmos. Itu pulau penghormatan surgawi, satu-satunya tempat di alam penghormatan surgawi yang dapat diinjak oleh orang luar. Apa rantai itu? Tanya Suzimo. Apa yang terhubung ke ujung rantai yang lain? Legenda mengatakan bahwa di ujung rantai adalah 10 tanah dosa besar, di mana banyak roh jahat dan iblis dipenjara. Namun, area itu adalah area terlarang di alam penghormatan surgawi dan tidak ada yang bisa mendekatinya. 10 negeri besar yang penuh dosa. Roh jahat dan iblis. Suzimo mengerutkan kening dan melihat ke ujung rantai, tenggelam dalam pikirannya. Tidak hanya mata seseorang yang tidak dapat menembus kegelapan, tetapi bahkan ketika seseorang memperluas sens spiritual mereka, itu akan menghilang. Mereka tidak dapat mendeteksi apapun. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan setelah tiba di alam penghormatan surgawi. Segala sesuatu di sekelilingnya menindas. Setelah lima hari penyembuhan, Meng Hao dan ribuan pembudidaya yang selamat dari alam pedang bintang tujuh telah pulih dari cedera mereka dan sekarang dapat bergerak dengan bebas. Semua orang berjalan keluar dari ruang istirahat kapal celestial dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ke alam ibadah surgawi yang legendaris. Berdiri di haluan, dia melihat para pembudidaya di atas kapal dan berkata dengan suara rendah, ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari Anda datang ke alam penghormatan surgawi, jadi ada beberapa aturan yang harus saya beritahu Anda. Ada kekuatan pembatas yang kuat di alam pemujaan surgawi. Terlepas dari area tertentu, pertempuran tidak diperbolehkan di tempat lain. Jika tidak, kamu akan dilenyapkan tanpa ampun oleh kekuatan pembatas dari alam pemujaan surgawi. Kamu mungkin tidak bisa merasakannya, tapi Raja Abadi sepertiku bahkan tidak bisa melepaskan gua surga mereka di alam penghormatan surgawi. Dikatakan bahwa dunia kaisar kekaisaran ditekan saat memasuki alam penghormatan surgawi. Hati semua orang bergetar. Bahkan Raja Kekaisaran dibatasi di alam sky reference. Yulan menambahkan, Jadi, jangan mencoba untuk beruntung. Jangan berkelahi dengan siapapun di pulau referens. Alam penghormatan surgawi sangat istimewa. Tidak peduli identitas atau ras Anda, Anda hanya diizinkan masuk selama 10 hari. Jika Anda tidak pergi setelah 10 hari, Anda akan dibunuh oleh alam penghormatan surgawi. Setelah saya pergi, lain kali saya ingin memasuki alam penghormatan surga, saya harus menunggu seribu tahun. Meskipun semua orang merasa bahwa aturan ini agak aneh, mereka dapat memahaminya. Jika tidak ada aturan seperti itu, ras yang tak terhitung jumlahnya dari 3.000 dunia semua akan berkumpul di sini dan menolak untuk pergi. Mungkin seluruh alam penghormatan surga tidak akan mampu menampungnya bahkan jika itu terisi. Suzy Moe tiba-tiba bertanya, area khusus yang disebutkan Broter Lu barusan, apakah itu medan perang iblis yang Anda sebutkan sebelumnya? Dia telah menyebutkan medan perang iblis dalam perjalanannya ke alam penghormatan surgawi. Namun, sebelum dia bisa menjelaskannya secara rincin, dia menemukan masalah dunia pedang bintang 7. Lu Yun mengangguk. Itu benar. Hanya di medan perang iblis seseorang bisa bertarung sesuka hati. Pintu masuk ke medan perang ada di Celestial Reference Island. Terlepas dari Lin Sun Zen dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya sebagian besar pembudidaya mendengar tentang medan perang, dan mereka semua bingung. Lu Yun menjelaskan, The Demon Battlefield sedikit seperti medan perang kuno, dan merupakan ruang khusus. Disebut medan pertempuran iblis karena ada banyak roh pendosa yang kuat yang hidup di dalamnya. Roh iblis jahat berdosa itu berasal dari 10 dosa besar. Apa yang Anda maksud dengan roh-roh berdosa? Suzy Moe telah mendengar istilah itu disebutkan lebih dari sekali. Iblis di dalam mengacu pada beberapa makhluk khusus dan kuat. Mereka ganas dan kejam, tanpa semua kemanusiaan, seperti hantu Yaksa dan klan Shuro. Hem. Jantung Suzy Moe berdetak kencang. Melalui tubuh utama Wu Dao, dia mengetahui bahwa arwah Dao Hantu adalah klan Yaksa yang legendaris. Dao Hantu dan alam dimensional adalah dua dunia yang terpisah. Ada penghalang yang tidak bisa dihancurkan di antara mereka yang hanya bisa ditembus oleh kaisar besar. Tapi sekarang, para Yaksa telah muncul di alam dimensional dan disebut Iblis. Klan Shuro kemungkinan adalah makhluk unik yang lahir dari Shuro Dao. Adapun Dao Hantu dan klan Shura, mereka dikenal sebagai Iblis di alam penghormatan surgawi. Jika dia tidak salah, klan Neter dari neraka Dao kemungkinan adalah salah satu Iblis di alam penghormatan surgawi. Suzy Moe merenung, apa itu roh berdosa? Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan ras yang pernah disihir oleh Iblis di era primordial dan melakukan kejahatan keji. Yulan berkata, di antara keturunan roh-roh berdosa ini, ada semua jenis ras, dan bahkan ada banyak pembudidaya manusia. Tapi ingat, mereka semua adalah roh pendosa, tidak berbeda dengan Iblis. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba. Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya mengangguk. Mereka pernah ke medan perang pembunuh Iblis sebelumnya, jadi mereka tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Suzy Moe mengerutkan kening dan terdiam. Itu berarti bahwa Iblis di medan perang kemungkinan adalah keturunan Yaksa dan klan Sura dari era primordial. Pada saat yang sama, pertanyaan lain muncul di benak Suzy Moe. Jika mereka disebut roh pendosa, kejahatan keji apa yang mereka lakukan di masa lalu? Suzy Moe tiba-tiba bertanya. Bityan Singh berkata, roh-roh pendosa itu pernah disihir oleh roh-roh jahat dan menjadi musuh semua ras. Mereka membantu para pelaku kejahatan dalam perbuatan jahat mereka dan melakukan kejahatan keji. Suzy Moe bertanya lagi, tapi itu di era primordial. Roh-roh berdosa ini hanya keturunan mereka. Apa hubungannya dengan apa yang terjadi di era primordial? Saudara Su, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi iblis-iblis itu pada dasarnya kejam dan sangat memusuhi makhluk-makhluk dunia atas. Tidak peduli berapa banyak generasi yang mewariskan garis keturunan mereka, sifat bawaan mereka tidak dapat diubah. Suzy Moe sangat menyadari hal ini. Di alam neraka, ketika makhluk neraka mendengar bahwa dia berasal dari dunia atas, kebanyakan dari mereka akan sangat bermusuhan dan membunuh. Bagaimana dengan roh-roh berdosa di dalam? Tanya Suzy Moe. Mereka lahir di era ini setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak ada hubungannya dengan kesalahan nenek moyang mereka di era primordial, jadi mengapa mereka harus menanggung semua ini? Luyun, Yulan, dan yang lainnya bingung dengan pertanyaan itu. Seolah-olah seseorang telah melakukan kejahatan besar dan sedang dihukum. Keturunan mereka, tidak peduli berapa banyak generasi yang diturunkan dari garis keturunan mereka, masih akan terlibat. Keturunan mereka menanggung tanda dosa segera setelah mereka lahir dan harus menerima hukuman, tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri selama sisa hidup mereka. Tapi apa hubungan keturunan ini dengan kejahatan besar di masa lalu? Setelah jeda yang lama, Yulan berkata dengan ragu-ragu, mungkin. Darah dosa mengalir di dalam keturunan roh-roh berdosa ini. Meski begitu, nada bicara Yulan tidak terdengar terlalu pasti. Luyun dan para penguasa puncak lainnya juga berpikir keras. Gongsun Yu memandang Su Zemo sambil tersenyum. Kamu akan tahu begitu kamu memasuki Vian Battlefield, Big Lord. Tidak peduli seberapa berbelas kasihnya Anda, iblis dan roh jahat tidak akan membiarkan kita lolos di sana. Setiap roh berdosa lebih ganas dari yang terakhir. Di Vian Battlefield, ini adalah pertarungan sampai mati. Tidak ada pilihan lain. Bab 2782. Oh, benar. Su Zemo teringat sesuatu yang lain dan bertanya, Saudara Lu, Anda menyebutkan bahwa menukar biji ada hubungannya dengan medan perang iblis. Mengapa begitu? Luyun tersenyum dan menjelaskan, ada semua jenis harta karun tak tertandingi di pavilion penghormatan, tetapi Anda akan membutuhkan jasa pertempuran untuk ditukar dengan mereka. Manfaat pertempuran Su Zemo bergumam Bakat pertempuran mirip dengan poin prestasi. Anda dapat menganggapnya sebagai mata uang unik di alam perawan surgawi, dan itu hanya berguna di sana. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan keuntungan pertempuran, dan itu adalah memasuki medan perang dan membunuh roh-roh jahat di dalamnya. Sebagian besar roh jahat ada di alam roh sejati. Tidak ada pembangkit tenaga alam gua surga, Yulan menimpali. Seribu tahun yang lalu, Sun Zen, Wang Dong, dan yang lainnya membunuh roh jahat di Vien Battlefield dan mendapatkan beberapa pencapaian pertempuran. Namun, mereka masih kekurangan banyak manfaat pertempuran untuk ditukar dengan harta seperti biji. Kesadaran muncul di Su Zemo. Tidak heran dia mengatakan dia tidak membutuhkan batu roh asal atau harta langka lainnya untuk ditukar dengan emas besar putih di alam penghormatan surgawi. Di alam percandian surgawi, manfaat pertempuran adalah satu-satunya mata uang keras. Saat mereka berbicara, perahu tiba di atas pulau percandian surgawi. Su Zemo melihat kembali kegelapan di kejauhan dengan sedikit cemberut. Memang ada sesuatu yang aneh tentang alam percandian surgawi. Tidak hanya memiliki beberapa aturan khusus, tetapi juga memiliki aturan perdagangan uniknya sendiri. Dari sudut pandang tertentu, Celestial and Srinemen Realm mendorong banyak sekali ras dari dunia atas untuk memasuki medan perang dan bertarung demi keuntungan pertempuran. Roh jahat dan roh jahat adalah musuh semua ras. Apakah ini ada hubungannya dengan kekacauan yang melanda tiga ribu dunia? Su Zemo tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada selubung misteri yang menyelubungi masalah ini, mencegahnya melihat kebenaran dengan jelas. Bahkan Lu Yun dan yang lainnya hanya samar-samar dalam pernyataan mereka. Semua orang turun dari perahu dan perlahan-lahan turun ke pulau percandian surgawi. Meskipun pulau percandian surgawi memiliki aturan bahwa setiap makhluk hidup hanya bisa tinggal di alam selama sepuluh hari setiap seribu tahun, pulau itu masih ramai dengan aktivitas. Ada terlalu banyak makhluk hidup di tiga ribu dunia, tetapi hanya ada satu pulau penghormatan. Su Zemo melihat sekeliling dan melihat setidaknya ada tujuh atau delapan ras yang berbeda. Meskipun mereka semua dalam bentuk manusia, aura mereka sangat berbeda dari manusia. Makhluk hidup dari berbagai alam dapat dilihat di alam penghormatan surgawi. Orang-orang di sana berasal dari alam suncrow. Su Zemo mengikuti tatapan Lu Yun dan melihat sekelompok roh sejati alam Dong Su. Pemimpin mereka tinggi dan kurus dengan kulit emas pucat. Ekspresinya dingin dan matanya setajam elang. Yang disebut alam gagak emas adalah wilayah yang diperintah oleh klan gagak emas berkaki tiga. Perlombaan gagak emas adalah salah satu dari sembilan ras primordial di daratan Tianhuang. Alam gagak emas adalah salah satu alam super di alam atas. Su Zemo melihat sekeliling dan melihat lebih dari selusin pembudidaya lewat dengan dada membusung dan kepala terangkat tinggi. Meskipun para pembudidaya ini dalam bentuk manusia, roh primordial Su Zemo mengandung roh primordial naga dan phoenix, jadi dia sangat sensitif terhadap aura naga. Dia segera menyadari bahwa para pembudidaya ini berasal dari alam naga. Merasakan sesuatu, raja abadi yang memimpin alam naga melihat ke arah alam pedang. Tatapannya akhirnya mendarat di Su Zemo, kebingungan melintas di kedalaman matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak berlama-lama dan pergi dengan sisa alam naga. Lu Yun, Yu Lan, dan yang lainnya memimpin ribuan pembudidaya pedang ke arah pavilion penghormatan surgawi. Sepanjang jalan, Su Zemo melihat phoenix ilahi dari alam hutong, protos dari alam cahaya berambut emas, bermata biru, dan seorang barbar tinggi dari alam barbar. Su Zemo telah melakukan kontak dengan makhluk-makhluk ini di darat Antian Huang sebelumnya, jadi dia agak akrab dengan mereka. Namun, dia belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Untungnya, Lu Yun memperkenalkan mereka kepadanya di sepanjang jalan, yang sangat memperluas wawasannya. Misalnya, dia melakukan kontak dengan para raksasa di Dragon Abyss Star. Alam raksasa adalah alam yang lebih tinggi. Lima alam logam, kayu, air, api, dan bumi semuanya adalah alam peralihan. Jenius dan roh sejati dari berbagai alam dan ras berkumpul di satu pulau. Bahkan Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya tidak tampak luar biasa setelah tiba di pulau penghormatan surgawi. Ratusan wanita mendekati mereka saat ini, masing-masing memancarkan aroma samar. Masing-masing dari mereka mempesona dan menawan, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Salah satu dari wanita ini adalah kecantikan yang luar biasa dengan penampilan surgawi. Kemanapun mereka lewat, mereka menarik gelombang tatapan yang membakar. Bahkan Gong Sun Yu, Wang Tong, dan yang lainnya mencuri pandang ke arah itu. Mereka adalah pembudidaya dari alam bunga. Yu Lan tersenyum. Mereka adalah alam yang lebih tinggi, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Pemimpin mereka adalah Raja Abadi Yu Lan, pembangkit tenaga listrik dari alam gua surga. Dia memiliki sikap yang luar biasa, seperti anggrek di lembah yang kosong. Ketika dia melihat yang lain, dia menangkupkan tangannya dan mengangguk sambil tersenyum sebagai bentuk sapaan. Tiba-tiba, mata indah Raja Abadi Yu Lan berbalik dan mendarat di Susimo. Pria tampan berbaju hijau itu tampak muda dan hanya alam surgawi yang benar-benar abadi, tetapi dia berjalan berdampingan dengan Lu Yun dan Raja-Raja Abadi lainnya. Untuk beberapa alasan, Raja Abadi Yu Lan memiliki kesukaan yang tidak dapat dijelaskan pada pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Seolah-olah orang ini memiliki semacam kualitas atau aura khusus yang membuatnya tanpa sadar merasa dekat dengannya. Cinta pada pandangan pertama. Pikiran itu melintas di benak Raja Abadi Yu Lan, dan dia tersadar dari lamunannya. Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya membiarkan imajinasi saya menjadi liar? Para pengamat tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa melihat mata indah Raja Abadi Yu Lan menatap Susimo tanpa berkedip. Semburat merah samar tampak muncul di pipinya, membuatnya tampak menawan dan memikat. Lu Yun dan yang lainnya sedikit terkejut dengan pemandangan itu. Hanya Susimo yang memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Bentuk sejati Raja Abadi Yu Lan kemungkinan adalah anggrek Yu Lan, itulah sebabnya dia merasakan keintiman dengan bentuk kingliannya. Apakah kamu kenal saudara Su, Taoise Yu Lan? Lu Yun bertanya-penuh tanya, berdehem. Setelah kembali normal, Raja Abadi Yu Lan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, saya tidak. Bagaimana saya harus memanggil Anda, teman muda? Lu Yun memperkenalkan, ini Su Su, penguasa puncak pedang ke-9 di alam pedang. Oh. Agak terkejut, Raja Abadi Yu Lan berkata, tidak heran dia bisa berjalan berdampingan dengan Taoise Lu dan yang lainnya. Kalau begitu, kita harus berbicara dengan setara. Setelah jeda singkat, Raja Abadi Yu Lan menatap Su Zimo sambil tersenyum. Taoise Su, jika kamu memiliki kesempatan untuk datang ke alam bunga di masa depan, ingatlah untuk datang mencariku. Aku bisa membawamu berkeliling dunia. Ini adalah undangan yang jelas. Iri, Bi Tianxing tidak bisa tidak bertanya, Peri Yu Lan, mengapa kamu tidak mengundang kami? Mengapa kamu mengundang Broter Su sendirian? Kami juga ingin mengunjungi alam bunga. Raja Abadi Yu Lan tersenyum. Tentu, kalian semua dipersilakan untuk ikut denganku. Kamu sudah tidak ada harapan. Yu Lan memutar matanya ke arahnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal untuk mendekati seseorang tanpa undangan? Semua orang di alam pedang dan alam bunga tertawa kecil. Raja-Raja Abadi mengobrol santai untuk beberapa saat lebih lama sebelum mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, Raja Abadi Yu Lan menatap Su Zimo dalam-dalam, lalu berbalik untuk pergi dengan sedikit kebingungan. Bab 2783 Yu Lan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sangat sulit untuk mendapatkan eksploitasi tempur di medan perang roh jahat. Anda harus tahu bahwa hanya 10 poin dari eksploitasi pertempuran yang dapat diperoleh dengan membunuh roh jahat dari roh jahat. Untuk membunuh iblis jahat pada tahap pertama, hanya 1 poin pahala, iblis di tingkat surgawi, 3 poin pahala, iblis di periode kosong, 6 poin pahala. Meng Hao berkata dengan suara yang tidak bisa berkata-kata, teman baik, menyewa rumah seperti ini selama sehari sama dengan membunuh iblis dalam kegelapan. Yu Lan berkata, Benar, jika kita tinggal di Fengtian Rilem selama 10 hari, kita akan menyianyikan 100 poin eksploitasi militer. Feng Su berkata, Dunia Fengtian memiliki banyak orang, dan menyewa rumah setidaknya dapat menghindari pengintaian makhluk lain di antarmuka. Kita tidak perlu menutupi saat kita berkomunikasi. Ini nyaman. Pada saat ini, Lin Sun Zen tiba-tiba berbicara dan berkata dengan lemah, Tuan, mari kita sewa rumah ini. Saya akan dapat membunuh 100 poin dari eksploitasi militer yang telah saya konsumsi. Juga, melihat kata-kata Lin Sun Zen seperti ini, Yu Lan berhenti bersikeras. Segera, semua orang di dunia pedang menemukan rumah gratis di dekat pavilion Fengtian, dan ada alur berbentuk token di gerbang rumah. Lin Sun Zen melangkah maju dan meletakkan token Fengtiannya di lekukan pintu, yang pas. Segera setelah itu, ada ledakan kecemerlangan di dalam rumah, dan pintunya terbuka. Di antara makhluk abadi sejati di dunia pedang, token Fengtian dari Wang Dong, Gongsun Yu, dan lainnya semuanya memiliki kurang dari 10 poin pahala. Hanya Lin Sun Zen yang dapat menyewa rumah ini dengan lebih dari 100 poin eksploitasi militer. Su Zimo bisa melihat dengan jelas. Awalnya ada batasan kuat di sekitar rumah ini, dan yang lain tidak bisa memaksanya untuk menerobos, hanya dengan bantuan token Fengtian batasan ini dapat dicabut. Setelah menempatkan ribuan bumi dan surga abadi di dalam rumah, Lu Yun melihat ke langit dan berkata, Waktu sangat berharga, seharusnya tidak terlambat. Saya pikir kamu akan pergi ke pavilion Fengtian sekarang dan bersiap untuk memasuki medan perang roh jahat. Setiap orang hanya memiliki 10 hari di pavilion Fengtian. Tetapi saat ini, semua orang tidak mendapat pahala, jadi Lin Sun Zen menghabiskan 100 poin pahala terlebih dahulu. Ini baik. Gongsun Yu, Wang Dong, dan yang lainnya sangat bersemangat dan ingin menunggu. Lima master puncak, Lu Yun, Yu Lan, dan Su Zimo, serta Lin Sun Zen, Wang Dong, dan Meng Hao, bersama dengan selusin dewa sejati, meninggalkan rumah dan kembali ke pavilion Fengtian. Pavilion Fengtian secara kasar dapat dibagi menjadi dua area. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ada sebuah pagoda di daerah di sebelah kiri dengan banyak harta langka di dalamnya, dan daerah di sebelah kanan mengarah ke medan perang roh jahat. Fengsu berkata, pergi ke pagoda harta karun di sebelah kiri dulu dan lihat seberapa besar prestasi pertempuran yang dibutuhkan batu Tai Bai Suanjin. Kami juga sangat menyadarinya. Semua orang di dunia pedang melangkah ke pavilion Fengtian, dan setelah belok kiri, mereka sampai ke pagoda yang mengjulang tinggi, yang merupakan menara harta karun di pavilion Fengtian. Eternal Secret King Chapter 2784 Stoney Clan Memasuki pagoda harta karun, Su Zemo merasakan matanya bersinar, dan ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di tempat dia memasuki mata. Pil, senjata ajaib, bahan surgawi dan harta bumi, teknik latihan rahasia, tumbuhan dan pohon abadi, alat pelindung baju besi, biji emas abadi, telur binatang dan telur serangga. Yang mati dan hidup memiliki semua yang mereka butuhkan, seluas bintang, ditempatkan di aula di lantai pertama menara harta karun. Itu juga pertama kalinya Menghao datang ke pagoda harta karun, dan dia tidak bisa menahan kejutan. Setiap jenis harta karun ditempatkan dalam kotak harta karun yang disegel dengan ukuran berbeda, dengan nomor berbeda dicat di atasnya. Di samping setiap nomor, ada alur yang mirip dengan ukuran token Fengtian. Lu Yun berbisik, angka-angka di atas sesuai dengan poin pahala yang dibutuhkan untuk menukar setiap jenis harta karun. Jika Anda menginginkan harta apapun, letakkan token Fengtian Anda di atasnya. Jika Anda memiliki cukup pahala, peti harta karun akan terbuka sendiri dan mengambilnya. Bawa harta karun itu ke dalam. Jangan melihat menara harta karun tidak dijaga, tapi jika ada yang berani mencuri atau mencuri apapun di dalamnya, itu akan musnah. Suzimo mengambil tampilan biasa, dan menempatkan buah tau yang tumpul dan terawat baik di peti harta karun tidak jauh dari sana. Biasanya, sebagian besar roh sejati akan membudidayakan buah dao di dalam tubuh mereka, tetapi mereka memiliki nama yang berbeda. Namun tidak mudah untuk mendapatkan buah tau yang terawat baik. Setiap buah dao mengandung makna mendalam dari daofa yang telah dipraktekkan makhluk ini sepanjang hidupnya, jika satu buah dao dapat dicerna dan diserap, maka akan sangat meningkatkan kultivasi biksu tersebut. Dan di peti harta karun ini ditandai dengan angka 10. 10 poin kemenangan Suzimo diam-diam terpana, jadi melestarikan buah tau yang mapan hanya akan membutuhkan 10 poin eksploitasi. Semua orang di dunia pedang melihat ke segala arah diaulah menara harta karun. Yuan Chen Tianjing, 100 poin eksploitasi. Purple Blood Sianzi, 200 poin eksploitasi. Blood NEDLE, 250 poin prestasi. Saat orang-orang terus memperdalam, jumlah poin pertempuran yang dibutuhkan oleh harta di sekitarnya juga meningkat. Tak lama kemudian, Suzimo melihat harta karun yang dikenalnya. Bodi. Harta karun ini awalnya ditempatkan di alam rahasia King Wei Tian oleh Kaisar Abadi Chen Mu. Ini sangat membantu budidaya Suzimo, dan itu adalah harta langka dan berharga bahkan di alam atas. Dan dibutuhkan 500 poin pahala untuk menukar benih bodi. Di medan perang iblis jahat, memenggal kepala iblis tingkat pertama, hanya sedikit eksploitasi pertempuran. Itu hanya memiliki 10 poin pahala untuk membunuh iblis jahat dalam periode kekosongan. Tidak mudah untuk mendapatkan 500 poin. Ketika saya sampai di sini, setengah jam telah berlalu, dan olah lantai pertama dari pagoda harta karun baru setengah jalan, dan semua orang di dunia pedang belum melihat batu Tai Bai Suanjin. Lu Yun, Yu Lan dan yang lainnya secara bertahap mengerutkan kening. Jika Tai Bai Suanjin Si membutuhkan terlalu banyak eksploitasi pertempuran, tekanan pada Lin Sun Zen dan yang lainnya juga akan meningkat, dan perjalanan ini dapat kembali dengan tangan kosong. Semua orang berjalan sepanjang jalan sampai mereka akan mencapai ujung aulah lantai pertama, dan akhirnya melihat Tai Bai Suanjin Si di peti harta karun. Batu misterius yang terlalu putih ini hanya seukuran paku, tetapi membutuhkan ribuan poin eksploitasi militer. Yu Lan menghela nafas ringan dan berkata, seribu poin eksploitasi militer adalah harta paling berharga di aulah di lantai pertama menara harta karun. Su Zimo melihat bahwa Lu Yun, Yu Lan dan yang lainnya merasa malu, dan dia menyadari bahwa akan lebih sulit dan berbahaya untuk memasuki medan perang roh jahat untuk mendapatkan eksploitasi militer. Dalam 10 hari, seribu poin eksploitasi militer berarti 100 poin setiap hari. Jika Anda membunuh roh sejati periode Dongsu, Anda harus membunuh 10. Su Zimo pernah bermain melawan klan Yasha dan klan Asura secara sederhana, mengetahui sifat mengerikan dari makhluk-makhluk ini, dan jika mereka bertemu mereka di medan perang iblis, itu memang cukup rumit. Su Zimo merenung sedikit, dan berkata, jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup eksploitasi pertempuran pada satu waktu, tidak bisakah Anda menunggu seribu tahun sebelum Anda datang ke Fengtian Rilem dan terus mendapatkan eksploitasi tempur di medan perang setan? Tentu saja bisa. Lu Yun berkata, hanya saja ketika kamu kembali lagi nanti, batu misterius yang terlalu putih ini mungkin telah lama diganti. Selain itu, jika kamu telah mengumpulkan seribu poin pertempuran, itu berarti kamu telah membunuh banyak iblis, iblis-iblis yang kuat di medan perang iblis. Pasti akan menangkapmu. Ketika Anda memasuki medan perang roh jahat lain kali, roh jahat dan roh jahat yang lemah akan menghindar lebih awal, dan Anda dengan mudah menjadi sasaran roh jahat yang kuat di dalam, dan Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak eksploitasi pertempuran. Feng Shudao, sejauh yang saya tahu, roh terkuat sepanjang masa mungkin bisa mengumpulkan 4 hingga 5 ribu eksploitasi. Sangat sulit untuk terus mendapatkan eksploitasi. Lin Sun Zen membuka mulutnya dan berkata, 10 hari, seribu poin pahala, bukan tanpa kesempatan. Gong Sun Yu juga berkata, beberapa master puncak jangan khawatir, kami memiliki token Feng Tian. Jika kami menghadapi bahaya, kami dapat kembali kapan saja. Ini adalah penggunaan lain dari token Feng Tian. Selama Anda membawa token Feng Tian, Anda dapat meninggalkan medan perang roh jahat dan kembali ke alam Feng Tian. Hanya saja setiap kali dibutuhkan 10 poin combat exploits. Tai Lai Swat Immortal juga berkata, benar, saya sudah datang ke sini, dan saya akan selalu berperang di medan perang roh jahat. Di dunia pedang, mereka biasanya memiliki terlalu banyak keberatan untuk dipelajari dari satu sama lain. Sekarang setelah Anda datang ke Feng Tian Rilem, Anda tidak harus menjaga tangan Anda tetap di hadapan roh jahat. Anda dapat membunuh dengan sepenuh hati, dan semua orang secara alami tidak ingin kembali tanpa hasil. Lu Yun, Yu Lan dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian mengangguk sedikit setelah ragu-ragu. Bi Tian Xing berkata, medan perang roh jahat bukanlah tempat yang baik. Roh jahat dan roh jahat di dalamnya ganas dan ganas, dan kekuatan tempur mereka kuat, yang tidak boleh diremehkan. Di antara roh jahat dan roh jahat di dalam, bahkan ada pelaku kejahatan yang memahami kekuatan supernatural tertinggi. Jika Anda bertemu mereka, jangan bertarung dengan mereka. Segera kembali. Bisakah roh jahat dan orang berdosa memahami kekuatan supernatural tertinggi? Meng Hao terkejut. Tentu saja. Lu Yun berkata, beberapa roh jahat dan roh jahat yang paling kuat di dalamnya sama sekali tidak lebih lemah dari roh jahat arogan dari semua lapisan masyarakat dan 10 ribu ras. Jika tidak demikian, roh jahat dan roh jahat di dalam akan terbunuh. Selama berabad-abad, ada banyak Tianjiao dari 3.000 dunia terlipat di dalam dan menjadi makanan bagi iblis. Secara nominal, Anda masuk untuk membunuh iblis dan mendapatkan eksploitasi pertempuran, tetapi iblis dan roh dosa di dalam juga ingin membunuh Anda dan mendapatkan sumber daya kultifasi Anda. Yulan menambahkan, selain itu, di medan perang roh jahat, selain menjaga dari roh jahat dan roh jahat, kita juga harus menjaga dari roh sejati di antar muka lain. Di medan perang iblis, tidak ada batasan sama sekali. Sering ada pertempuran di antara roh sejati dari 10.000 ras. Kamu harus berhati-hati. Feng Su berkata, saya baru saja menyadari bahwa saya tidak melihat orang-orang dari klan mata langit dan batu, yang merupakan hal yang baik bagi kami. Batu. Ekspresi Su Zimo bergerak. Lu Yun melihat keraguan di hati Su Zimo dan menjelaskan, dunia batu juga merupakan dunia yang super besar, dan hubungannya dengan dunia pedang kita juga sama. Keluhan memiliki sejarah yang panjang, dan itu telah sama selama beberapa era. Orang batu memiliki darah biasa, tetapi tubuh mereka sangat keras. Sekalipun mereka adalah senjata-senjata magis, mereka mungkin tidak dapat melukai mereka. Orang batu mudah dikenali, kebanyakan bertubuh kekar dan tinggi, dan kulit mereka gelap dan kasar, seolah-olah ditutupi lapisan kulit batu. Tidak hanya di medan perang iblis, tapi di tempat lain di masa depan, jika kamu bertemu orang batu, kamu harus berhati-hati. Su Zimo menganggup dan mencatat. Bab 2785. Ada apa di sana? Su Zimo menunjuk ke atas kepalanya. Menara Harta Karun mengjulang tinggi ke awan, jelas lebih dari satu lantai, dan semua orang hanya ada di aula lantai pertama Menara Harta Karun. Lu Yun berkata, di Menara Harta Karun, semua jenis harta karun langka ditempatkan dan dikumpulkan, dan empat lantai teratas adalah sama. Harta yang ditempatkan di lantai dua dari Menara Harta Karun membutuhkan setidaknya seribu poin prestasi tempur, dan batas atasnya adalah 2 ribu poin. Harta dari lapisan ketiga, jasa perang yang dibutuhkan untuk menebusnya, berada di antara 2 ribu dan 3 ribu poin, dan seterusnya, hingga lapisan kelima. Saat lantai terus menanjak, eksploitasi pertempuran yang dibutuhkan oleh harta juga akan meningkat. Bagaimana dengan setelah lantai lima? Meng Hao tidak bisa membantu bertanya. Yulan berkata, harta di lantai lima membutuhkan minimal 5 ribu poin kemampuan tempur, tapi sejauh yang saya tahu, itu belum dibuka untuk waktu yang lama. Bityan Singh menyela di sela-sela, dikabarkan bahwa ada harta yang lebih langka dan berharga di lantai 10, bahkan rahasia terlarang. Apa? Semua orang di dunia pedang berbisik. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, itu hanya beberapa rumor. Bahkan jika ada, poin pertempuran yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Hanya bertarung di medan perang roh jahat tidak dapat dicapai. Faktanya, itu benar. Batas atas jumlah roh sejati yang dapat memasuki medan perang iblis jahat di setiap antarmuka adalah 10. Jumlah iblis di medan perang iblis sulit untuk diperkirakan. Setelah mereka berada di medan perang iblis lebih lama, mereka pasti akan terlihat dan jatuh ke dalam situasi yang pahit dan berbahaya. Belum lagi mendapatkan eksploitasi militer, bisa keluar tepat waktu sudah merupakan berkah. Semua orang berbalik di aula utama di lantai pertama pagoda harta karun, dan kemudian mundur. Perjalanan ini membutuhkan seribu poin pahala militer, yang sangat sulit bagi Lin Sun Zen dan yang lainnya. Waktu sangat berharga, dan setiap orang tidak perlu tinggal di menara harta karun. Setelah keluar dari pagoda harta karun, semua orang tidak berhenti, berjalan ke arah medan perang roh jahat. Saat masih di jalan, Lin Sun Zen tiba-tiba berkata, saya pertama-tama akan membagikan eksploitasi pertempuran di token Feng Tian kepada Anda. Lu Yun mengangguk, dan berkata, setiap orang mendapat 10 poin pahala. Dengan cara ini, kamu bisa pergi begitu kamu menemui bahaya di dalamnya. Token Feng Tian tidak hanya catatan eksploitasi militer, tetapi juga alat transmisi, memungkinkan Anda untuk meninggalkan medan perang setan kapan saja. Hanya saja setiap kali Anda menggunakan token Feng Tian, untuk mengirimnya kembali dari medan perang iblis jahat, Anda akan menghabiskan 10 poin pahala tempur. Meskipun Wang Dong dan Gong Sun Yu juga pernah ke alam Feng Tian, mereka semua memiliki kurang dari 10 poin dalam pertempuran. Dan token Feng Tian Su Zimo dan Bei Ming Sui tidak memiliki eksploitasi pertempuran apapun. Wang Dong dan yang lainnya mengeluarkan token Feng Tian mereka, Lin Sun Zen menyentuh tokennya dan token Feng Tian Wang Dong sedikit, dan roh itu bergerak. Manfaat token Feng Tian dari Wang Dong dan lainnya meningkat menjadi 10 dalam sekejap. Melihat adegan ini, Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Lu Yun memperhatikan bahwa Su Zimo berbeda, dan berkata, Saudara Su pasti sudah menebaknya. Su Zimo mengangguk sedikit, dan berkata, eksploitasi pertempuran pada token Feng Tian dapat ditransfer sesuka hati, yang berarti bahwa di medan perang roh jahat, roh sejati dari antarmuka utama cenderung bertarung untuk eksploitasi pertempuran. Persis. Lu Yun berkata, jadi di medan perang roh-roh jahat, selain menjaga dari roh-roh jahat dan orang-orang berdosa itu, kamu juga harus waspada terhadap orang-orang kuat di antarmuka lain. Feng Su berkata, di medan perang roh jahat, roh sejati dari semua antarmuka utama sering membunuh satu sama lain, tetapi roh sejati biasa tidak berani memprovokasi dunia pedang kita. Bi Tian Xing berkata, Lin Sun Zen dan delapan dari mereka bekerja sama untuk membentuk formasi sepuluh ribu pedang. Bahkan jika mereka menghadapi roh sejati tertinggi, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Pintu masuk ke medan perang iblis berada di lapangan terbuka yang besar di pavilion Feng Tian. Tidak lama kemudian, semua orang dari dunia pedang datang ke lapangan Feng Tian, dan melihat sepuluh tirai air besar didirikan di sekitar alun-alun, dengan jelas menampilkan lingkungan medan dan segala sesuatu di dunia lain. Lu Yun berkata, medan pertempuran jahat secara kasar dapat dibagi menjadi sepuluh wilayah. Sepuluh layar raksasa ini menyajikan medan pertempuran jahat yang lengkap. Menatap salah satu layar raksasa, berkonsentrasi, dan menggali ke dalamnya, Anda dapat melihat situasi spesifik di dalamnya. Su Zimo menyebarkan indera spiritualnya dan menyentuh salah satu layar raksasa. Seperti yang diharapkan, dia sepertinya telah memasuki medan pertempuran roh-roh jahat. Awalnya dia masih di atas langit, dan kemudian penglihatannya semakin dekat. Segala sesuatu di depannya tampak membesar, dan dia bahkan dapat dengan jelas melihat tekstur daun yang gugur di medan perang roh-roh jahat. Perasaan ini luar biasa. Su Zimo menarik kesadarannya dan semuanya kembali normal. Di Fengtian Square, makhluk dari sepuluh ribu ras dari berbagai antarmuka berkumpul, dan di bawah setiap layar raksasa, ada susunan teleportasi yang besar. Saya melihat sepuluh biksu dari Flying Heaven Realm melangkah ke formasi teleportasi, dengan kilatan cahaya, sepuluh orang menghilang di Fengtian Square. Tidak mengherankan, sepuluh orang telah memasuki medan perang iblis. Lu Yun menjelaskan, ketika Anda memasuki medan perang roh-roh jahat, ada sepuluh pintu masuk teleportasi, dan tempat pendaratannya acak, jadi hal pertama yang Anda lakukan saat memasuki medan perang roh-roh jahat adalah mengamati sekeliling Anda dan waspada. Jika tidak beruntung dan mendarat di tempat di mana setan berkumpul, atau bertemu dengan roh tertinggi secara langsung, semua orang mungkin harus mundur lebih awal. Suzimo mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa di tengah-tengah lapangan Fengtian, sebuah monumen batu giyok didirikan dengan nama-nama para biksu yang terdaftar di atasnya. Itu adalah monumen jade untuk prestasi pertempuran. Totalnya ada 100 sesuai dengan jumlah pencapaian dari roh-roh sejati. Hampir semua yang dapat disebutkan namanya adalah roh sejati tertinggi. Lu Yun berkata, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 100 orang ini hampir merupakan roh sejati terkuat di 3.000 alam. Di surga, ada pepatah tentang dewa sejati tertinggi dan iblis sejati tertinggi. Tetapi di alam atas, hanya dengan memahami kekuatan supernatural tertinggi Anda dapat memenuhi syarat untuk disebut roh sejati tertinggi. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 ras yang telah berkultivasi ke alam sejati di 3.000 alam, tetapi hanya ada 100 orang yang bisa disebut roh tertinggi yang sebenarnya. Bahkan jika Anda menghitung beberapa Tianjiao yang memahami kekuatan supernatural tertinggi, tetapi tidak meninggalkan nama mereka di Prasasti Batu Giok dari eksploitasi militer, totalnya diperkirakan kurang dari 200. Tatapan Suzimo jatuh ke kolom pertama Prasasti Giok. Xiayin, cakrawala surga. Makhluk dari suku mata langit ini, yang disebut Xiayin, menempati urutan pertama di Monumen Kemuliaan Militer. Yulan berkata, orang ini adalah orang yang lahir dengan mata Yin dan Yang. Dia memiliki reputasi yang ganas di antara roh sejati dari 3.000 alam. Meskipun peringkat Batu Giok dari eksploitasi militer tidak selalu mewakili urutan kekuatan tempur, perbedaannya tidak akan terlalu banyak. Suzimo mungkin meliriknya. Di antara 100 posisi Batu Giok eksploitasi militer, ada Tianjiao dari alam naga, alam batu, alam gurun, alam indus, alam makam, alam cahaya, alam penyihir, alam darah, alam gagak emas. Kebanyakan berasal dari dunia super. Ada dua orang di penglihatan langit saja. Namun, dia tidak melihat ada kenalan di prasasti Giok itu. Kixian Junyu adalah milik surga dan telah menyadari kekuatan magis tertinggi, yang dianggap sebagai roh sejati tertinggi, tetapi namanya tidak ada pada Monumen Batu Giok eksploitasi. Saya tidak tahu apakah dia belum datang ke Fengtian Rilem, atau apakah dia tidak memiliki cukup poin pertempuran. Bab 2786 Melihat ke tempat di mana Su Zimo dan yang lainnya menghilang, wajah Lu Yun tenggelam seperti air. Karena sebelum tiba di Fengtian Rilem, semua orang baru saja bertarung dengan klan Tianyan, dan Raja Hanmu telah mengesampingkan kata-katanya yang kejam, jadi Lu Yun selalu khawatir. Faktanya, roh sejati dari dunia pedang di dunia ini mungkin tidak dapat menyaingi visi surgawi. Hanya saja Lin Sun Zen, Su Zimo, dan Yun Ting belum tumbuh ke puncaknya, dan mereka masih membutuhkan waktu. Selama mereka bertiga tumbuh dewasa, mereka benar-benar memenuhi syarat untuk dinamai di Monumen Giok. Jangan khawatir. Yulan melihat kekhawatiran di hati Lu Yun, dan berkata dengan lega, meskipun saudara Su dan Bei Ming Sui tidak cukup kuat, ada delapan orang dari Lin Sun Zen dan Wang Dong. Tidak ada kekurangan. Feng Su Dao, jika Lin Sun Zen dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan roh-roh jahat untuk melawan roh-roh jahat, memahami inti dari pedang kematian, dan kemudian menjadi roh sejati tertinggi, maka akan mudah untuk mendapatkan seribu poin pahala pertempuran. Semoga saja. Yulan juga menunjukkan harapan. Kesadaran spiritual dari empat master puncak menembus ke dalam sepuluh layar raksasa, dan dengan cepat menemukan kelompok Su Zimo dan Lin Sun Zen. Sana. Lu Yun menunjuk ke salah satu layar raksasa dan berkata, area ketiga dari Medan Perang Iblis Jahat. Bab 2787. Di dunia pedang, selain teknik membunuh dan memotong, yang terbaik adalah kecepatan hukum tubuh. Tapi sekarang, kecepatan tubuh orang yang masuk jelas lebih tinggi dari semua orang. Kecepatan tubuh semacam ini bahkan cukup cepat untuk lolos dari tangkapan dan selubung kesadaran ilahi. Lebih dari itu, sejauh mata memandang, tidak ada sosok manusia sama sekali, dan itu hanya bisa dinilai dari ayunan rumput di sekitarnya. Saya melihat rumput di sekitarnya, seolah-olah mengalami benturan yang sangat besar, satu demi satu patah dan roboh. Aku tidak tahu makhluk mengerikan seperti apa yang bersembunyi di rumput, menunjukkan jurang, dan mereka dengan cepat mendekati semua orang di dunia pedang. Wang Dong dan Gongsun Yu gugu, dan telapak tangan mereka sedikit berkeringat. Semua orang tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi krisis seperti itu segera setelah mereka turun ke Medan Perang Iblis. Lin Sun Zen tampak tenang, menutup matanya, mencoba merasakan gerakan di sekitarnya. Mendadak. Lin Sun Zen membuka mulutnya dan tertawa pelan, tembak. Dengan dia sebagai kepala, Wang Dong, Gongsun Yu dan lainnya bergegas mengeluarkan pedang mereka, mendesak Daoguo, dan formasi 10 ribu pedang langsung diaktifkan, meledakkan aura pedang yang menakutkan ke segala arah. Delapan orang telah saling kenal selama bertahun-tahun dan bekerja sama dalam pengertian diam-diam. Meskipun mereka belum melihat lawannya, ketika mereka mendengar suara Lin Sun Zen, semua orang memilih untuk mempercayai penilaiannya dan mengaktifkan arah 10 ribu pedang pada saat pertama. Ci-Ci-Ci-Ci Array 10 ribu pedang berputar seperti wind spiral besar, memotong rumput panjang yang lebat di sekitarnya, dan area kosong yang besar muncul. Jingle bells Di rumput, terdengar suara pertarungan Jin Ge. Tapi rerumputan hancur, dan pihak lain tahu mereka tidak bisa menyembunyikan jejak mereka, jadi mereka naik ke udara, akhirnya menampakkan tubuh asli mereka. Melihat pihak lain, murid Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya sedikit menyusut. Tapi mata Su-Zi Mo dan Bei Ming-Sue dipenuhi dengan kejutan. Sebagian besar makhluk ini bertubuh tinggi, jelek, dengan wajah biru, taring, dan kulit gelap, mereka berdiri di udara satu per satu, dengan dua pasang sayap daging besar tumbuh di punggung mereka. Ujung sayap yang berdaging, jari tangan dan kaki makhluk ini memiliki kuku yang tajam, berkilauan dengan cahaya dingin yang redup, dan masing-masing tangan memegang busur parang yang besar, seperti hantu di neraka. Ada beberapa makhluk yang tidak jauh berbeda dengan ras manusia secara penampilan, meski memiliki dua pasang sayap daging di belakangnya, mereka ramping dan indah, dan mereka cukup bergerak. Suku Raksa Melihat pihak lain, Su Zimo langsung mengenali asal-muasal makhluk tersebut. Suku Raksa, salah satu dari sembilan suku sengit di benua Tianhuang. Laki-laki dari suku Raksa jelek dan menakutkan, dengan tubuh hitam dan rambut merah, wajah dan taring biru, dan menakutkan. Namun, wanita terlahir langsing dan cantik, tidak jauh berbeda dengan ras manusia. Tentu saja, kelompok Raksa di depan mereka sedikit berbeda dari yang ada di benua Tianhuang. Suku Raksa di Heavenly Desolate Continent hanya memiliki sepasang sayap berdaging, dan makhluk di depan mereka semua memiliki dua pasang sayap, dan mereka terlihat lebih kuat. Eternal Secret King Chapter 2788 Flow Tidak heran kecepatan tubuh lawan begitu cepat, bahkan di benua Tianhuang, hanya ada sepasang klan Raksa bersayap daging, di antara 10 ribu ras, kecepatan tubuh adalah salah satu yang terbaik. Ada lebih dari 100 orang dalam kelompok Raksa ini, yang semuanya memiliki tingkat jiwa sejati. Di antara mereka, ada lebih dari 80 roh sejati tingkat virtual lubang, dan sedikit yang tersisa adalah roh sejati dari tingkat bersatu, surgawi, dan kongming. Sedikit rumit. Pedang peritailai tampak serius, kata transmisi suara. Gongsun Yu berbisik, kalau hanya kelompok hantu Raksasa ini, bukan tidak mungkin untuk melawan. Hanya saja hantu Raksasa terlalu cepat, mudah melukai mereka, tapi sulit untuk membunuh mereka. Adegan di depannya jauh lebih sulit daripada situasi ketika dia menghadapi ratusan makhluk surgawi sejati di antar muka pedang bintang tujuh. Pada saat itu, meskipun ada ratusan roh sejati di klan mata langit, tidak banyak roh sejati di tahap berongga. Dan saat ini, di antara lebih dari 100 suku Raksasa, ada lebih dari 80 roh sejati zaman Dongsu. Yang paling penting adalah bahwa klan Raksasa adalah yang terbaik dalam kecepatan tubuh, datang dan pergi tanpa jejak, ribuan mil dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Gongsun Yu, bahkan jika mereka dapat menyebabkan beberapa hantu Raksasa dengan bantuan arai 10 ribu pedang, mereka dapat melarikan diri dari medan perang selama mereka saling memberi sedikit ruang untuk bernafas. Tidak mungkin bagi semua orang untuk memburu suku Raksasa yang terluka. Begitu seseorang menembak dan membunuh Raksasa yang terluka parah, formasi pedang mereka akan menyebar dan jatuh ke pertempuran mereka sendiri, tetapi akan jatuh tertiup angin. Faktanya, di medan perang roh jahat, roh asli dari 3 ribu alam adalah suku Raksasa yang paling tidak bersedia untuk ditemui. Bahkan jika mereka bertemu dengan suku Raksasa, sebagian besar roh sejati akan memilih untuk menghindari pertempuran. Karena mereka sering bertengkar dengan arwah asli suku Raksasa, kalaupun bisa menang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh mereka, namun akan menghabiskan energinya dengan sia-sia. Belum lagi, ada lebih dari 100 Raksasa yang ditemui saat ini. Hantu Raksa Suzy Mo mendengar alamat Gongsun Yu kepada suku Raksa, dan hatinya tergerak, seolah memikirkan sesuatu, sambil berpikir. Sebagian besar dari 9 balapan sengit di benua Tianhuang mendominasi satu sisi di alam atas, dan bahkan beberapa antarmuka di mana mereka berada masih berada di alam super. seperti Protoss of the Bright World, the Sky Eyes of the Sky Vision, Barbarians of the Barbarian World, the Three-Legged Golden Crow dari Golden Crow World. Ras ini entah kuat dalam darah, kuat dalam daging, atau memiliki semacam bakat yang menakutkan. Tetapi Suzy Mo tidak menyangka bahwa klan Raksa akan muncul di medan Perang Roh Jahat. Artinya suku Raksa termasuk dalam kategori setan di alam atas. Pertahankan formasi pedang dan mundur menuju hutan. Pada saat ini, suara Lin Sun Zen terdengar di benak semua orang. Lin Sun Zen membuat keputusan yang menentukan dan bergegas menuju hutan lebat, diikuti oleh Wang Dong, Gong Sun Yu dan lainnya. Formasi delapan orang, seolah-olah diringkas menjadi pedang peri, menuju ke hutan lebat. Lin Sun Zen juga menyadari bahwa tidak ada manfaatnya berperang melawan suku Raksa ini, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Setelah semua orang bertarung, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan beberapa poin, tetapi akan menyebabkan konsumsi besar untuk diri mereka sendiri. Namun, sepuluh anggota dunia pedang ingin pergi, tetapi seratus Raksa aneh di sekitar tidak setuju. Membunuh Ditemani oleh lolongan tajam, lebih dari seratus roh nyata dari suku Raksa mengipasi sayap berdaging besar di belakang mereka, memegang pisau ganda, dan seluruh tubuh mereka berubah menjadi cahaya hitam, dan mereka bergegas menuju Susimo. Ci-Ci-Ci-Ci Formasi pedang berputar, mengeluarkan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, melonjak di udara, seolah-olah menenun menjadi jaring pedang kedap udara. Lebih dari seratus suku Raksa terbang di sekitar jaring pedang, memegang pisau ganda, bertabrakan dengan jaring pedang, percikan-percikan di mana-mana. Tubuh Raksa terlalu cepat. Bahkan jika Wang Dong, Gong Sun Yu dan lainnya memancarkan kesadaran ilahi mereka, mereka tidak dapat menguncinya. Mereka hanya dapat mengandalkan sepuluh ribu pedang untuk menahan lebih dari seratus Raksa. Banyak suku Raksa, melihat bahwa ranah kultifasi Susimo dan Bei Ming Sui adalah yang terlemah, mereka menatap mereka dari dekat, berulang kali menyerang, dan melancarkan serangan. Namun, formasi sepuluh ribu pedang Lin Sun Zen berjalan dengan kekuatan penuh, dengan hampir tidak ada kekurangan, dan para Raksa ini tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Lin Sun Zen mundur dan bertarung. Meskipun mereka tidak dapat membunuh suku Raksa, kelompok suku Raksa ini tidak dapat menembus pertahanan aras sepuluh ribu pedang. Bei Ming Sui mengikuti Susimo dari dekat, merasa sedikit bingung, dan tidak bisa menahan transmisi suara dan bertanya, Guru, kelompok hantu Raksasa ini agresif dan mereka jelas ingin membunuh mereka semua, bahkan jika kita mundur ke hutan lebat. Apa gunanya? Susimo berkata, hutan lebat itu gelap dan dalam, dengan pohon-pohon kuno berdiri tinggi dan menjulang tinggi ke awan, yang akan mempengaruhi dan membatasi kemampuan tubuh suku Raksa. Bei Ming Sui sedikit diingatkan oleh Susimo, dan langsung mengerti. Gaya tubuh klan Raksa dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya hanya di ruang yang luas dan terbuka. Di hutan lebat, ada banyak pohon kuno yang menjulang tinggi, meskipun mereka tidak bisa menahan sayap daging tajam Raksa, mereka pasti akan memberikan dampak tertentu pada keterampilan tubuh mereka. Pengaruh semacam ini akan sangat fatal bagi pertarungan roh sejati tingkat atas. Setelah kedua belah pihak bertarung sebentar, delapan orang Lin Sun Zen mengandalkan sepuluh ribu pedang, dan mereka sama sekali tidak terluka. Susimo dan Be Mingswe berada di tengah formasi pedang dan tidak terluka juga. Sebaliknya, di antara lebih dari seratus suku Raksa, beberapa roh sejati suku Raksa di alam bawah terluka oleh pedang Peri Lin Sun Zen. Meskipun dia tidak melukai hidupnya dan melarikan diri dari medan perang tepat waktu, itu juga membuat banyak suku Raksa marah, dan niat membunuh di mata mereka menjadi lebih intens. Melihat sepuluh anggota dunia pedang akan memasuki hutan lebat, pada saat ini, salah satu wanita dari kelompok etnis Raksa yang berada di level void tiba-tiba berteriak. Set. Sebuah lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba meledak dari tengah alis gadis Raksa ini, menutupi sepuluh orang Lin Sun Zen. Kekuatan supernatural yang tiada taraf, waktu berhenti. Wang Dong, Gongsun Yu dan lainnya terlihat tenang dan tidak peduli. Itu hanya kekuatan magis yang tiada taraf, yang tidak dapat mempengaruhi formasi sepuluh ribu pedang sama sekali. Hanya Suzimo sedikit mengernyit, merasakan sedikit ketidaknormalan. Kekuatan sihir ini memang masih ada waktu, namun kekuatan magis yang dipahami wanita suku Raksa ini sudah menyentuh kekuatan kurungan ruang dan waktu. Dan waktu dan ruang di penjara, milik kekuatan magis tertinggi. Hati-hati. Pada saat ini, Lin Sun Zen juga memperhatikan kelainan tersebut dan segera mengingatkannya. Formasi sepuluh ribu pedang pada awalnya berfungsi normal, tetapi setelah wanita klan Raksa melepaskan keheningan waktu, formasi sepuluh ribu pedang tiba-tiba berhenti. Stagnasi semacam ini memiliki sedikit efek pada Lin Sun Zen, Wang Dong dan lainnya, tetapi telah mengungkapkan sedikit kelemahan dalam formasi besar Wan Jian. Hah! Semua orang hanya merasa ada sesosok hantu yang lewat. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya secara tidak sadar mengayunkan pedang mereka untuk melawan, tetapi pedang peri semuanya gagal. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Cacat ini bukanlah ancaman besar bagi mereka. Tapi Su Zimo dan Bei Ming Sui, yang berada di tengah formasi besar, langsung terkena raksa. Cacat ini cukup untuk membunuh Su Zimo dan Bei Ming Sui. Bab 2789 Di antara ratusan roh sejati raksasa yang aneh, wanita raksasa adalah yang terkuat dan juga pemimpin mereka yang mengendalikan seluruh situasi. Meskipun kekuatan mistiknya yang tiada taraf yang dapat menghentikan waktu mengungkapkan kelemahan dalam formasi 10 ribu pedang, dia dapat dengan jelas mengatakan dari pertukaran sebelumnya bahwa delapan orang yang membentuk formasi pedang tidak lemah. Tidak realistis baginya untuk menggunakan kelemahan itu untuk membunuh salah satu dari delapan dari mereka. Selain itu, satu-satunya wanita pemegang pedang di antara mereka berdelapan begitu kuat sehingga dia merasa terancam. Dia hanya memiliki satu momen kesempatan. Setelah momen itu, wanita pemegang pedang itu akan bereaksi. Satu momen pasti tidak akan cukup untuk berurusan dengan Void Transformation True Spirit. Namun, membunuh roh sejati dari alam persatuan atau makhluk surgawi adalah hal yang mudah baginya. Itu bukan keputusan mendadak baginya untuk menargetkan pria dan wanita di tengah formasi pedang. Sebaliknya, itu adalah hasil dari pertimbangan dan perencanaan yang mendalam. Tidak akan mudah bertahan melawan ras raksasa dengan keuntungan medan hutan. Sebelum kita memasuki hutan, aku akan membiarkan kalian meninggalkan dua mayat. Dalam sekejap, dia menggunakan dua pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap, tiba di depan pria dan wanita di tengah formasi pedang. Pria dan wanita itu tampak ketakutan dan tidak bisa bereaksi sama sekali saat mereka berdiri terpaku di tempat. Pria itu memiliki wajah tampan dan mata jernih saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tatapan mereka bertemu dan perasaan aneh muncul di hatinya. Orang ini sepertinya tidak tercelah. Haruskah saya mengampuni nyawanya? Pikiran itu terbunuh saat terlintas di benaknya. Karena saya memilih untuk memasuki tempat ini, saya pasti di sini untuk membunuh mereka demi manfaat pertempuran. Tidak ada yang tidak bersalah dan orang ini sama. Memikirkan itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengayunkan kedua pedang melengkung di tangannya ke arah kepala pria dan wanita itu. Hanya satu gerakan sudah cukup untuk memotong kepala mereka menjadi dua. Bahkan buah dao mereka tidak dapat memblokir pedangnya. Tiba-tiba, pria berjubah hijau mengangkat tangannya. Gerakan pria berjubah hijau itu tidak besar dan dia tidak mengudara. Dia hanya mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk dua bilahnya yang melengkung. Dia tidak mengambil hati ketika dia melihat pria berjubah hijau itu mengulurkan jarinya. Bahkan jika pria berjubah hijau memanggil harta rohnya, dia tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman pedangnya yang melengkung, apalagi satu jari pun. Perbedaan dalam bidang kultivasi dan kekuatan mereka terlalu besar. Namun, begitu jari pria itu bersentuhan dengan pedang, sosoknya bergetar dan ekspresinya sangat berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jari seperti batu giyok itu seperti pilar batu yang menembus langit. Itu sangat bertabrakan dengan bilahnya yang melengkung dan meledak dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Pada saat itu, dia hampir tidak bisa memegang parang di tangannya. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya langsung robek dan darah menyembur keluar. Dia terkejut. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang yang membara dan dingin muncul di depan matanya dan itu langsung tiba di hadapannya dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu adalah wanita yang memegang pedang. Biasanya, pedang ini tidak akan mampu melukainya sama sekali. Namun, momentum pedangnya diblokir oleh jari pria berjubah hijau itu dan sosoknya berhenti. Yang paling penting, adegan barusan berdampak besar pada jiwanya. Reaksinya juga sedikit lebih lambat. Dia tiba-tiba berbalik ke samping dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari cahaya pedang. Sayangnya, dia masih selangkah terlambat. Pochi. Salah satu lengannya, bersama dengan dua sayap di satu sisi, dipotong oleh pedang. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan menyembur ke udara. Meskipun dia terluka parah, dia mengandalkan kekuatan dewa bawaan ras raksasa dan menyulap sepasang sayap berwarna darah dengan garis keturunannya untuk menjaga keseimbangannya. Berubah menjadi seberkas darah, dia melarikan diri dari medan perang. Sayang sekali. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya meratap secara internal ketika mereka melihat itu. Teknik pergerakan ras raksasa terlalu cepat. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh pihak lain. Tentu saja, mengingat kekuatan tempur Lin Sun Zen, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh pihak lain jika dia melanjutkan pengejarannya. Namun, begitu Lin Sun Zen pergi, formasi 10 ribu pedang tidak akan bisa terbentuk. Dengan demikian, Wang Dong dan Gongsun Yu tidak berada dalam bahaya karena mereka lebih dari mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, itu sama saja dengan mengekspos Su Zimo dan Kitsune dalam bahaya. Pertukaran antara Su Zimo dan wanita raksasa terjadi dalam sekejap mata. Terlebih lagi, gerakan Su Zimo sangat halus dan halus sehingga Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya tidak menyadarinya. Mereka semua mengira Lin Sun Zen telah turun tangan tepat waktu untuk menyelamatkan Su Zimo dan Kitsune. Lin Sun Zen adalah satu-satunya yang sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Dalam keadaan normal, pedangnya seharusnya tidak bisa mengenai wanita raksasa itu. Namun, tubuh wanita raksasa membeku secara aneh setelah dia menyerang, menyebabkan dia terluka parah oleh pedangnya. Karena pertempuran masih berlangsung, Lin Sun Zen tidak berpikir terlalu banyak dan melindungi semua orang saat mereka masuk ke dalam hutan. Ketika raksasa melihat bahwa pemimpin mereka terluka parah, mata mereka merah dan mereka tidak berniat membiarkan Lin Sun Zen dan yang lainnya pergi, mereka bertekad untuk menyerbu ke dalam hutan dan melanjutkan pengejaran mereka. Berhentilah mengejar. Saat ini, komandan wanita dari suku raksasa tiba-tiba berteriak. Ketika seratus raksasa aneh mendengar itu, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mereka berlama-lama di luar hutan untuk beberapa saat sebelum kembali ke sisi pemimpin perempuan. Komandan, seorang raksasa berkata dengan penuh kebencian, apakah kita akan melepaskan mereka dengan begitu mudah? Selama kita terus mengejar mereka dan perlahan-lahan menguras tenaga mereka, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Formasi pedang dari kelompok pembudidaya pedang ini memang sedikit merepotkan, tetapi pria dan wanita dalam formasi pedang adalah kelemahan mereka. Selama kita mengawasi pria dan wanita itu, kita akan memiliki kesempatan untuk mematahkannya. Formasi dan bunuh mereka satu per satu. Betul. Di antara kelompok pembudidaya pedang ini, hanya wanita itu yang sedikit merepotkan. Sisanya tidak perlu ditakuti. Petik 2. Sekelompok anggota suku raksasa berbicara satu demi satu, tetapi pemimpin perempuan dari suku raksasa tetap diam. Kelemahan. Setelah beberapa lama, dia mencibir dan menyerahkan kedua pedang di tangannya kepada semua orang. Ketika para raksasa melihat lebih dekat, ekspresi mereka berubah. Kedua pedang itu penuh dengan retakan dan telah hancur total. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang raksasa bertanya dengan hati-hati, Komandan, senjatamu tampaknya adalah harta roh delapan kesengsaraan, kan? Pemimpin perempuan dari suku raksasa berkata dengan dingin, kelemahan yang kalian sebutkan sebelumnya menghancurkan harta karun destiny spirit saya dengan satu jari. Set. Orang-orang suku raksasa tersentak. Kekuatan macam apa yang mampu menghancurkan harta karun roh delapan kesengsaraan dengan satu jari? Wanita dalam kelompok itu sedikit merepotkan. Namun, pria berjubah hijau dalam formasi pedang adalah ahli tersembunyi yang sebenarnya. Pemimpin raksasa berkata dengan dingin, apakah kalian mengirim dirimu sendiri ke kematianmu dengan melanjutkan pengejaran? Seorang raksasa bertanya dengan lembut, Komandan, karena pria berjubah hijau itu sangat kuat, haruskah kami memberitahu komandan untuk menyingkirkannya secara pribadi? Pemimpin perempuan dari ras raksasa terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk saat ini. Namun, kembali dan beritahu klan kami untuk menghindari kelompok pembudidaya pedang ini untuk saat ini. Jangan melawan mereka dan amati situasinya. Dipahami. Suku raksasa bubar satu demi satu, berubah menjadi garis-garis gelap cahaya yang menghilang kecakrawala. pemimpin perempuan dari ras raksasa menatap ke arah hutan dengan tatapan bingung di matanya. Berbicara secara logis, mengingat kemampuan pria berjubah hijau itu, dia seharusnya bisa membunuhnya. Namun, mengapa dia mengampuni nyawanya dan membiarkannya pergi? Bab 2790. Semua orang dari dunia pedang hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa tidak ada raksasa yang mengejar mereka. Mereka mengonsumsi ramuan dan ramuan sebelum beristirahat di tempat. Memang, Gongsun Yu terkeke pelan, raksasa berhati-hati di hutan dan teknik gerakan mereka dibatasi. Itu sebabnya mereka tidak berani melanjutkan pengejaran dan menyerah. Jika mereka memasuki hutan, raksasa pasti akan meninggalkan beberapa mayat. Li Sui berkata dengan dingin. Wang Dong menepuk dadanya setelah melihat bahwa Suzy Mo dan Kitsune baik-baik saja dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, itu membuatku takut setengah mati. Untunglah Pigmaster dan Junior Sister Bei Ming baik-baik saja. Kalau tidak, kita akan melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Sword Immortal Tai Lai menambahkan, untung kakak senior Lin campur tangan tepat waktu dan melukai hantu perempuan raksasa dengan parah. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suzy Mo tidak menjelaskan lebih lanjut dan menoleh ke Lin Sun Zen, menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Daois Lin. Meskipun dia adalah master puncak dari puncak pedang ke-9, dia tidak mengudara di depan para pembudidaya dari alam kultifasi yang sama seperti Lin Sun Zen dan Wang Dong dan kebanyakan menyebut mereka sebagai sesama Taois. Lin Sun Zen mengangguk tanpa berkata apa-apa. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang salah dan menatap Suzy Mo dalam-dalam. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya mengobrol dengan santai saat mereka beristirahat, bertukar pengalaman dari pertempuran sebelumnya. Lin Sun Zen memutar matanya ke arah Suzy Mo dan bertanya dengan sikap santai, Indra master puncak Su sangat tajam. Dia memperhatikan raksasa sejak lama. Pada kenyataannya, Lin Sun Zen telah memperhatikan Suzy Mo sejak lama. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Suzy Mo telah menjadi master puncak pedang ke-9, dia sedikit marah. Namun, ketika dia menuju ke puncak pedang ke-9 dan memahami dao pemakaman pedang, dia menyadari betapa menakutkannya dao pedang itu. Seseorang yang bisa menciptakan dao seperti itu pasti luar biasa. Namun, Suzy Mo sering menyendiri dan mereka berdua tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi. Di antara para pembudidaya dari alam yang sama, satu-satunya yang tidak bisa dilihat Lin Sun Zen adalah Suzy Mo. Apa yang dia katakan tadi juga merupakan ujian. Dia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Kultivasi Suzy Mo hanya pada tahap makhluk surgawi. Bagaimana dia bisa selangkah lebih maju darinya dan menemukan pergerakan hantu raksasa. Saat menyebutkan masalah ini, Wang Dong, Gongsun Yu, dan yang lainnya semuanya menjadi sadar. Gongsun Yu sedikit malu. Dia tersenyum canggung dan berkata, Pemimpin puncak, saya pikir Anda terlalu gugup. Saya tidak berharap Anda benar. Suzy Mo tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, di antara delapan dari mereka, Shen Yue, Li Sui, dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya mengira Suzy Mo mengatakannya dengan santai dan menebak dengan benar. Setelah pertempuran hebat, semua orang santai, dan mereka beristirahat sambil mengobrol. Mereka bersemangat tinggi dan agak bersemangat. Suzy Mo duduk diam di tempat yang sama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kenyataannya, dia bisa saja membunuh pemimpin suku raksasa dengan kemampuannya. Nyatanya, tidak sulit baginya untuk membunuh suku raksasa. Namun, ketika dia tiba-tiba melihat suku raksasa di tanah iblis, itu mengingatkannya pada hal lain, itulah sebabnya dia sedikit linglung. Ketika pemimpin perempuan dari suku raksasa menyerangnya, dia awalnya ingin membunuhnya di tempat. Tapi saat kedua belah pihak bentrok, saling memandang mata dan wajah, dia tiba-tiba memikirkan seorang teman lama dari wilayah Tianhuang. Yu Luosha. Dia dan Yu Luosha tidak terlalu dekat, tetapi ada beberapa karma di antara mereka. Yu Luosha pernah tunduk pada tubuh asli Wu Dao. Bahkan setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak pernah mengkhianatinya. Terlebih lagi, setelah dia memimpin suku raksasa, dia tidak pernah bertarung dengan manusia. Hanya ini saja sudah merupakan jasa besar. Memikirkan kembali Yu Luosha, Suzimo tidak membunuhnya. Dia juga tidak menghentikan pemimpin perempuan dari suku raksasa untuk melarikan diri setelah terluka parah oleh Lin Sunzen. Tuan, Anda sedang memikirkan Yu Luosha. Tiba-tiba, suara Kitsune terdengar di benak Suzimo. Kitsune adalah satu-satunya yang secara kasar bisa menebak pikiran Suzimo. Suzimo mengangguk. Aku tidak berharap suku raksasa direduksi menjadi pendosa jahat di dunia atas. Jika Yu Luosha naik ke dunia atas, akan lebih sulit baginya untuk bertahan hidup. Bahkan, dia mungkin berada di VN Battlefield. Saat memikirkan itu, Suzimo tiba-tiba merasakan penyesalan. Jika dia tahu, dia akan menangkap seorang raksasa dan menginterogasi mereka. Tak lama kemudian, semua orang kurang lebih pulih, dan mereka sekali lagi bangkit dan bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Hutan itu gelap dan dalam dengan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi penglihatan seseorang dan jangkauan kesadaran rohnya. Hutan sunyi di sepanjang jalan, hanya sesekali terdengar suara daun dan ranting busuk di bawah kaki mereka, membuatnya tampak menakutkan. Tiba-tiba, sambil mengerutkan kening, Suzimo mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah pohon kuno secara diagonal di depannya. Pohon purba itu tumbuh dalam kegelapan dan tidak berbeda dengan pohon-pohon lain di sekitarnya. Namun, persepsi roh Suzimo terlalu kuat. Dia bisa merasakan bahwa ada seseorang yang tersembunyi di sana yang hampir menyatu dengan pohon kuno. Suzimo tidak langsung menyerang. Itu karena makhluk hidup yang disembunyikan di sana bukanlah iblis, tapi manusia yang persis seperti mereka. Namun, orang itu tidak memiliki lencana pemberian surga di pinggangnya. Saat itu, Lin Sun Zen yang sedang berjalan di depan berhenti di jalurnya. Dia tidak menyerang dan hanya menoleh ke arah Suzimo sebelum menghunus pedang abadi di punggungnya dan menebas pohon kuno. Pohon kuno itu patah dengan suara keras. Of! Tidak hanya itu, pohon kuno itu terbelah menjadi dua dan memuntahkan darah dengan menakutkan saat jatuh dengan keras ke tanah. Wang Dong, Gongsun Yu dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Lin Sun Zen tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ketika Lin Sun Zen menebang pohon kuno itu, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Orang itu berpakaian hitam dan terbaring di genangan darah. Tubuhnya diiris menjadi dua oleh pedang abadi Lin Sun Zen. Ki pedang yang menakutkan telah melonjak ke dalam tubuhnya dan bahkan kesadarannya. Buah daunnya tertutup bekas pedang. Pria berjubah hitam itu hanyalah Kong Ming Perfected Immortal, dia tidak bisa bertahan melawan serangan biasa dari Lin Sun Zen. Namun, pria berjubah hitam itu tidak mengeluarkan suara dari awal hingga akhir. Meskipun tubuhnya diiris oleh Lin Sun Zen, dia tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya dan hanya memelototi Su Zimo dan yang lainnya dengan dingin. Lin Sun Zen membawa pedang abadi yang tidak ternoda dan berjalan ke sisi pria berjubah hitam itu. Dia melihat ke bawah dengan tatapan acuh-ta'acuh. Kalian semua akan mati di sini. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, bola cahaya yang menyelaukan tiba-tiba meledak dari glabela pria berjubah hitam itu, memancarkan fluktuasi energi yang berdebar-debar. Bahkan jantung Su Zimo berdetak kencang. Pria berjubah hitam itu sangat bertekad sehingga dia ingin meledakkan buah daunnya dan menggunakan kekuatan menakutkan yang berasal dari buah daun untuk menyeret Lin Sun Zen bersamanya. Orang harus tahu bahwa pada puncak tahap transformasi void setelah buah daun meledak adalah mungkin untuk menembus kehampaan dan menciptakan surga gua. Meskipun itu hanya buah kongming daun, setelah meledak, itu akan menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Berdengung. Pedang abadi di tangan Lin Sun Zen sedikit bergetar. Sinar cahaya pedang memasuki glabela pria berjubah hitam itu dan langsung menembus roh esensinya. Pria berpakaian hitam itu mati, dan cahaya di antara alisnya juga meredup. Lin Sun Zen sepertinya mengharapkan ini dan tidak memberinya kesempatan untuk meledakkan buah daun miliknya. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.